Oke teman-teman, selamat datang di Bas Bahan Ajar YouTube Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas latihan mari uji kemampuan kalian di halaman 64 di buku paket IPA untuk SMP kelas 8 semester 1 kurikulum merdeka. Langsung saja kita baca soalnya, kemudian kita jawab. Yang pertama, mengklasifikasikan. Di mana, letak vertikral pada gambar di bawah ini, bagian manakah yang berisi darah yang miskin oksigen pada saat darah memasuki jantung? Jawabannya, letak ventrikel adalah B dan D. Bagian yang miskin oksigen pada saat darah memasuki jantung adalah bagian A. Itu jawabannya, silakan kalian salin. Kemudian yang kedua, memprediksikan. Nomor 2, berapa bayi lahir dalam keadaan jantung yang berlubang pada bagian kiri dan kanan atriumnya? Apakah kondisi jantung seperti ini mempengaruhi kemampuan mereka, kemampuan sistem peradaran darah mereka dalam mengantarkan oksigen ke sel tubuh mereka? Jelaskan. Jawabannya, Darah yang mengandung sedikit oksigen, miskin oksigen yang berasal dari atrium kanan dapat mengalir ke bagian atrium kiri dan tidak menuju paru-paru. Akibatnya, darah bercampur antara yang miskin dengan kaya oksigen. Dengan darah yang tidak mengalir ke paru-paru, maka darah yang diedarkan adalah yang miskin oksigen. Untuk menyelamatkan bayi tersebut harus dilakukan operasi untuk menutup lubang tersebut. Itu jawabannya, silakan kalian salin. Kemudian, membandingkan. Nomor 3, Buatlah suatu paragraf yang membandingkan sistem peredaran darah manusia dengan sistem transportasi atau angkutan di jalan raya. Jelaskan persamaan dan perbedaan keduanya. Jawabannya, Sistem peredaran darah manusia bisa dianalogikan dengan sistem transportasi atau angkutan di jalan raya dari segi persamaan struktur, sifat, serta fungsi masing-masing komponen keduanya. Jika darah memiliki komponen penyusun darah berupa plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit, maka angkutan memiliki komponen berupa bensin, bangku penumpang, kernet, dan sopir. Pembulu darah dan peredaran darah seperti jalan dan ruta angkutan, jantung seperti halte, angkutan, sementara macam-macam golongan darah bisa diibaratkan dengan macam-macam transportasi darat. Jika pada sistem peredaran darah ada yang namanya pembekuan darah serta gangguan lainnya, maka pada sistem transportasi darah ada yang namanya perbaikan jalan raya dan gangguan perjalanan seperti pohon yang tumbang. Ada pun perbedaan sistem peredaran darah manusia dengan sistem transportasi atau angkutan di jalan raya terletak pada jalurnya. Peredaran darah manusia menggunakan jalur searah, sedangkan sistem transportasi atau angkutan di jalan raya bisa searah dan bisa dua arah. Itu jawabannya, untuk nomor tiga silahkan kalian salin. Kemudian nomor empat menjelaskan, Beri dua alasan mengapa pilihan makanan sangat berpengaruh terhadap kesehatan sistem peredaran darah manusia. Jawabannya, Makanan sangat berpengaruh terhadap kesehatan sistem peredaran darah manusia karena makanan yang tinggi lemak dan kolesterol dapat menyebabkan atherosclerosis. Makanan yang tinggi kandungan garam juga dapat menyebabkan hipertensi. Nomor lima, Mengapa orang yang tidak cukup zat besi dalam makanannya mengalami kondisi yang disebut anemia, yaitu ketika darah tidak bisa mengangkut oksigen secara maksimal? Jawabannya, Zat besi merupakan mineral yang untuk menghasilkan komponen yaitu hemoglobin. Hemoglobin bertugas untuk mengikat oksigen. Jadi, jika hemoglobin tidak terbentuk, maka kadar oksigen dalam darah pun akan menurun. Itu jawabannya nomor lima, silahkan kalian salin. Dan mungkin sampai sini saja untuk pembahasan singkat kali ini, semoga jawabannya bermanfaat dan membantu. Jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang dimengerti, silahkan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Saya akhir di video kali ini dan sampai jumpa di latihan berikutnya. Sampai jumpa di latihan berikutnya.